Sebuah perahu nelayan tradisional yang ditumpangi empat orang nelayan dilaporkan hilang di perairan Laut Utara Jawa, Kabupaten Tuban. Didoga perahu pencari ikan terinasi itu mengalami rusak mesin saat melaut. Warga Gang Udang Kelurahan Karangsari, Kejamatan Tuban Kota, Kabupaten Tuban digemparkan dengan hilangnya empat nelayan setempat yang mencari ikan di Laut Utara Jawa. Perahu tradisional yang ditumpangi nelayan tersebut berangkat pada Kamis dini hari lalu. Padahal biasanya para nelayan tradisional melaut hanya sekitar 7-8 jam saja, yakni berangkat pada dini hari dan pulang maksimal pada siang hari. Nelayan yang hilang bernama Selamat Riyadi, Sutrisno, Fauzi, dan Sukani. Karena suaminya tak kunjung pulang, Jinap Warnipa, 39 tahun, istri dari nelayan yang hilang Selamat Riyadi, tak bisa menyembunyikan kecemasannya. Sambil menggendong anaknya yang mencoba ditenangkan oleh kerabatnya. Upaya penjadian sudah dilakukan keluarga bersama nelayan sekitar sejak Kamis sore. Namun hingga radius puluhan mil dari bibir pantai, keberadaan keempat korban maupun perahu yang ditumpangi belum ditemukan. Belum diketahui secara pasti kejadian yang menimpa keempat korban. Terakhir, para nelayan melihat mereka mencari ikan terinasi di area yang sama sekitar radius 30 mil. Namun saat para nelayan pulang, perahu korban malah melajah semakin menjauh ke tengah laut. Carikan sama saya, sama-sama, satu kawasan lah itu. Ya masih kena misalnya itu, masih bisa. Semuanya kan namanya orang kan mau pulang, jam berapa mau pulang. Tapi masih kena itu, masih carikan terus sana itu. Ini gak tahu-tahu saya pulang-pulang ini kok. Katanya, apa misalnya gak kena? Saya itu pun terkejut itu. Kawasan itu gak kena, berarti kan habis orang, gak ada orang. Nah, semuanya pulang langsung ini kan. Mas, ketemu terakhir perkiraan jam berapa ya? Itu sekitar jam 11-an lah. Korban masih mencari ikan itu? Masih. Masih mencari ikan tengah sana. Tapi waktu pulang gak tahu dia pulang atau gimana? Gak tahu, ya masih carilah itu. Nah, belum waktunya pulang lah itu. Memang biasanya berangkat jam berapa pulang, jam berapa sih mas? Ya, perangkatnya itu subuh. Kadang pulangnya jam 2, kadang-kadangnya jam 12. Tapi gak sampai asar biasanya. Nyari ikan apa? Ikan teri nasi. Sementara itu, Kapolsek Tuban Kota AKP Gunawan Bibisono membenarkan adanya empat nelayan hilang saat melaut. Namun pihaknya masih berkoordinasi dengan Polairut dan BBB di Tuban. Tim Liputan, JTV.